Wacana Dewan Pengupahan yang mengusulkan kenaikan upah minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 kepada Gubernur yang naik menjadi 2,3 juta rupiah mendapat penolakan dari ratusan buruh. Menurut para buruh, rencana kenaikan upah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Masa aksi meminta agar pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bukan berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FS PMI Sumatera Utara, Willy Agus Utomo menyayangkan kenaikan upah buruh pada tahun 2019 hanya 8,03 persen. Menurutnya ini terjadi karena adanya mafia upah murah di Sumatera Utara. Willy meminta agar Gubernur Sumatera Utara, Edirah Mayadi, untuk menolak Peraturan Pemerintah nomor 78 dan menaikkan UMP Sumatera Utara menjadi 2,8 juta rupiah. Pengunjuk rasa akan kembali menggelar aksinya pada pekan depan. Tim Liputan Kompas TV, Medan Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.